Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengklaim mendapatkan mandat penuh dari Rais Am Pengurus Besar NU Yannik Yai Haji Miftahul Ahyar untuk segera memperbaiki Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawaid mengakui mandat tersebut salah alamat karena PBNU tidak punya hak mencampuri urusan PKB. Reus Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar pada selasa siang memanggil Ketua PBNU Yahya Khalil Setakuf di kediamannya di Jalan Kedung Tarukan, Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah Kiai NU perwakilan dari Indonesia Timur dan Indonesia Bagian Barat. Diharapkan dengan mandat Reus Am ini perselisihan antara PKB dan NU bisa terselesaikan. Menurut Gus Yahya, masalah antara PKB dan PBNU sebenarnya bukanlah masalah baru. Hubungan yang tidak baik ini sebenarnya telah terjadi selama 15 tahun terakhir atau sejak PKB dipimpin Mohaimin Iskandar. Ya ini seperti saya katakan tadi, ini bukan masalah baru. Semua-semua tahu lah bahwa suhu itu sudah kemarin-kemarin, sudah lama. Semua tahu, semua malah. Jadi jangan masa mau kehilangan ingatan bander. Kemarin-kemarin sudah terjadi, sudah lama prosesnya. Saya katakan ini masalah sejak lebih 15 tahun yang lalu. Sementara menanggapi mandat penuh yang diperoleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dari Reus Am PBNU Yayi Haji Miftahul Ahyar, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menyatakan, PBNU tidak punya hak untuk mencampuri PKB karena tidak ada hubungan secara organisatoris antara PKB dan PBNU. Jazilul juga menampik tidak ada yang perlu diperbaiki dari PKB karena PKB berprestasi di pemilihan legislatif 2024 lalu. Menurut Jazilul, justru yang perlu diperbaiki adalah PBNU. Ya, dinamikanya memang terus berkembang sehingga masih banyak pertinggalan-pertimbangan dan belum sampai pada tahun sempurna. DPP, PKB, DKI juga perlu kita ajak bicara apa yang sudah menjadi usulan dan keputusan DPP, DKI juga harus kita pertimbangkan. Nah, munculnya wacana-wacana lain tentu kami juga akan melihat sampai di mana wacana itu berkembang dan sampai di mana keputusannya. Seperti diketahui, perseteruan PKB dengan PBNU bermula dari pansus hak angkat penyelenggaraan haji 2024 yang disetujui oleh DPR RI. Ketua Umum PBNU menuding, hak angkat tersebut sengaja digulirkan untuk menyerang PBNU. Tim Liputan